Sun Oval, kita jelang informasi yang pertama. Pemirsa pemerintah melalui koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan resmi mengubah sejumlah kebijakan, aturan work from home dan work from office dalam aturan PPKM Darurat. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan masukan dan pantauan di lapangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sekaligus Koordinator Pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali tengah menyusun ulang peraturan pelaksanaan work from office atau WFO dan work from home atau WFH pada sektor esensial dan kritikal. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dan mencermati masukan dan pantauan di lapangan untuk meminimalisasi mobilitas masyarakat dan mengurangi potensi penyebaran COVID. Dalam aturan barunya, pelaksanaan PPKM Darurat mengusulkan sektor esensial terdapat sejumlah perubahan, diantaranya sektor keuangan dan perbankan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina, dan industri orientasi ekspor. Kelima sektor yang masuk dalam esensial ini diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staff, sementara untuk wilayah perkantoran pendukung operasional hanya diperbolehkan maksimal 10% staff. Sementara untuk bidang industri orientasi ekspor, pemerintah mengatur tegas bahwa perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen pemerintahan ekspor barang atau PEB dan wajib memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri. Kapasitas karyawan yang diperbolehkan sebesar 50% staff yang bekerja di fasilitas produksi dan pabrik. Selain sektor esensial, pemerintah juga mengubah aturan WFH-WFO untuk sektor kritikal, di mana untuk bidang kesehatan dan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat beroperasi maksimal 100% staff tanpa ada pengecualian. Sedangkan untuk operasional perkantoran, guna mendukung operasional maka hanya diberlakukan maksimal 25% staff. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Kebijakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di nilai sangat krusial di tengah melonjaknya angka kenaikan kasus COVID-19, di mana untuk melawan munculnya varian baru seperti Alpha, Beta, Delta, dan Kappa, pemerintah memperkuat langkah 3T. Munculnya varian baru virus COVID-19, Alpha, Beta, Delta, dan Kappa menjadi kekhawatiran baru di tengah upaya pemulihan kesehatan. Terlebih lagi diketahui varian baru tersebut diakini lebih berbahaya akan penularan lebih cepat dan menimbulkan gejala berat bagi yang terpapar. Pemerintah sekuatan agak memperkuat upaya 3T dengan target positive rate kurang dari 5% dan pricing mengincar 15 pelacakan kontak erat. NKW dan Perekonomian sekaligus Ketua KPC PNR Langga Harta satu menegaskan saat ini diperlukan langkah-langkah tepat dalam memutuskan rantai transmisi penyakit, salah satunya pelacakan kontak atau kontak tracing dengan mengincar 15 pelacakan kontak erat. Kita minta agar pemerintah daerah terus melakukan perluasan daripada rumah sakit ke 40% dan juga meningkatkan testing dan tracing dan selanjutnya juga kami meminta agar penegakan disiplin menggunakan masker di beberapa daerah yang dimonitor kepatuhannya sudah mulai turun nanti. Sementara itu upaya memaksimalkan vaksinasi dalam menghalau peningkatan penyebaran COVID-19, Pemprov DKI Jakarta mengejar target perlima vaksin hingga 8,8 juta pada akhir Agustus nanti. Untuk itu, Pemprov DKI memfasilitasi 16 unit mobil vaksinasi yang akan bertugas menjemput masyarakat di kawasan padat penduduk yang masih rendah tingkat vaksinasinya. Setelah terjadi lonjakan kasus harian COVID-19 di Ibu Kota dalam beberapa hari terakhir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas 16 unit mobil vaksinasi untuk mengoptimalkan program percepatan vaksinasi bagi warga DKI Jakarta. Dalam kegiatan vaksinasi menggunakan mobil ini, Pemprov DKI Jakarta tidak bekerja sendirian, melainkan dengan menggandeng beberapa pihak di antaranya Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, serta dari Dunia Usaha dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gubernur DKI berharap mobil vaksin ini dapat menjangkau warga yang berada di kawasan padat penduduk yang memiliki kendala dalam mobilitas sehingga mempermudah warga untuk melaksanakan vaksinasi kapan saja dan di mana saja. Kita sudah mencapai 5 juta warga yang berhasil mendapatkan vaksin dosis pertama. Kita gencor terus dan salah satunya adalah dengan aktivitas vaksinasi keliling yang sudah disiapkan kendaraannya di sini dan timnya berada di depan kita. Dari mulai pendaftarannya tim Jaki sampai dengan vaksinatornya yang nanti akan berpilih. Saya titip kepada semuanya untuk dikerjakan ini dengan sepenuh hati, lindungi warga Jakarta kerjakan yang terbaik dan berikan kepada mereka rasa tenang, rasa teduh pada saat proses vaksinasi. Sementara bagi warga ibu kota yang belum mendapatkan vaksin dan ingin didatangi mobil vaksinasi ini, caranya cukup mudah. Warga bisa meminta agar wilayahnya dikunjungi mobil dengan kru sebanyak 5 orang ini dengan menggunakan aplikasi Jaki. Dari Jakarta Tim Liputan IDX Channel Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta memberikan bantuan tabung oksigen kepada Pemprov DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta pun akan menyalurkan bantuan oksigen ini ke sejumlah rumah sakit maupun kepada Puhkesmas yang membutuhkan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap dengan adanya bantuan oksigen sebanyak 100 tabung oksigen dari Kadin DKI Jakarta ini akan dapat memenuhi kebutuhan oksigen di DKI Jakarta. Selanjutnya, bantuan 100 tabung oksigen tersebut akan disalurkan ke sejumlah rumah sakit maupun Puskesmas yang membutuhkan. Dan Pemprov DKI meminta kepada masyarakat yang tidak membutuhkan oksigen agar tidak menyimpan ataupun menyetok tabung oksigen di rumah dan memprioritaskan bagi pasien yang membutuhkan. Terima kasih bantuan tabung oksigen dari teman-teman Kadin dari Ketua Umum Pusat dan DKI atas partisipasinya. Memang sempat minggu lalu kita cukup kualahan memenuhi kebutuhan oksigen yang melonjak tinggi namun Alhamdulillah sudah bisa diatasi DKI Jakarta insya Allah sudah tidak ada masalah terkait kebutuhan oksigen. Namun demikian kami minta masyarakat yang tidak membutuhkan tidak perlu menyimpan menyetok tabung di rumah tabung oksigen dan oksigennya dibutuhkan untuk keperluan warga yang terpapar di rumah sakit atau tempat-tempat yang sudah ditutupi. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi dan pemerintah News Green Morning akan segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya.